Grade yang sederhana dalam nusyus, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak agak-agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya bukan karena darurat jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan? Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua gak darurat kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Eh nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca 100 ayat. Soalnya kata nabi pakai-pakaian warna api lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai. Kan gitu kan? Karena siapa yang selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia. Fad kuruni ad kurkum. Berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat Allah ingat dia. Sepanjang dia tidur. Sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya jangan lupa ya baca 100 ayat. Oh iya surat apa? Bebas. Yang kamu udah lancar aja. Atau kalau misalnya kamu ngantuk, aku aja bacain mau kili kamu. Apa gitu kan ya? Nah ini namanya modus. Jangan di follow yang kayak gitu-gitu. Oke jadi jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah suami yang gak cemburu istrinya cek, terus cekikikan, terus emotikonya guling-guling apa. Nah ini gak bener nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit dayus harus cemburu. Gak ada apa-apa kok. Bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita gak suuzon sama mereka berdua. Kita suuzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh? Soleh. Yang satunya ustad lagi tuh. Ustadz, saya lagi sedih nih. Hati-hati. Ustadz juga manusia. Saya dipanggil Ustadz. Ustadz pernah terogoda? Hampir. Untung lah. Astagfirullah sih. Wuduh gitu. Tapi nyesel. Kenapa gak disambung 5 menit lagi? Ustadz juga manusia. Jangan mengkultuskan Ustadz. Ah Ustadz mah insya Allah gak apa-apa. Jangan. Kita gak curigain Ustadz. Kita gak curigain ceweknya. Kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu. Yajri Majerod Dam. Mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tau banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon. Dia tau. Akhirnya dibisikin. Eh lo bilang ke orang yang ada di dalam. Yang lo sembunyi di tubuh dia. Kan setan kayak saling. Apa. Hati-hatian gitu kan. Roger gitu apa gitu. Setan kan saling kontak-kontakan. Kan mereka live terus online. Lo di tubuh dia. Gue di tubuh dia ya. Ya udah. Kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emotikon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling. Yang berdera-dera air mata. Aku lagi sedih nih. Habis dimarahin suami. Oh. Biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama. Kok Ustadz ini enak dajak curhat ya. Gak seperti suami saya. Suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustadz orangnya pengertian. Dia bisa menghibur saya. Masya Allah. Jadi nyaman. Gak ada pikiran macam-macam. Nyaman doang nih. Nyaman chat. Ada masa lagi? Chat lagi sama Ustadz. Dan Ustadznya juga kayak. Awalnya juga berbaik hati. Kasian juga. Mau ngasih motivasi. Biar kasih hadis. Ngasih ayat. Tapi udah jam 10 Ustadz. Ini udah jam 10. Udah jam. Udah gak boleh lagi urusan privasi. Kalau mau chat kan bisa besok. Pagi-pagi habis subuh. Ustadz mohon maaf. Kalau perlu bahasanya kaku. Gak ada titik-titik. Gak ada koma. Udah aja kaku. Kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga. Titik-titik panjang. Terus. Misalnya. Hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustadz. Bahaya. Ini jarang kan Ustadz buka kartu kan. Bahaya. Karena ada Ustadz yang jadi korban. Ada. Tapi kita gak boleh menjel. Yang mana Ustadz? Itu ya Ustadz. Ustadz. Enggak. Saya gak mau menjel. Tapi ada-ada. Kasusnya ada aja. Ini dunia fitnah kan. Kita kan ngeliat Ustadz itu suci di atas mimbar. Di belakang mimbar. Ya gitu deh. Ya manusia maksudnya. Manusia. Sama kayak kita. Kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia. Bukankah di zaman. Di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah seratus tahun. Ibadah terus. Ujungnya apa? Zina membunuh syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh. Disebut dengan talbisul iblis. Makanya bahasanya. Walatat tabi'un khutuat. Bukan khittah. Tapi khutuat. Khutuat itu jama dari khittah. Langkah-langkah. Bukan satu langkah. Setan itu gak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter. Ujungnya tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya. Bukan eh lo ke kiri. Enggak. Kita gak mau. Eh Zina lo. Gak mau dong. Tapi eh kasihan dia bantuin. Ke kanan kan. Bantuin. Eh dia kayaknya lagi labil banget. Daripada dia bunuh diri. Yaudah deh gue temenin. Chat sampai jam 12 malam. Kanan. Chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin. Hadis. Lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya kata-kata saya sendiri. Oh. Usaha ini bijak sekali. Mulai ke tengah. Ujung-ujungnya ada di kiri. Itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu. Bisa sebulan. Bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh. Seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan. Dia gak akan berhenti. Kita udah sampai di sini. Sadar. Balik lagi kan. Usahain lagi. Dia gak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam. Sampai hari kia. Kiamat. Kalau dunia batas waktunya kiamat. Kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi gak ada batas waktu terus aja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal. Berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia gak akan nyuruh nyebrang kesana. Khutuat. Khutuat itu langkah-langkah yang panjang. Yang banyak. Mungkin seribu langkah. Mungkin dua ribu langkah. Yang jelas goalsnya kesini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Cuman beliau ini nih yang paling soleh. Paling amanah. Paling amanah. Paling amanah. Paling amanah. Paling amanah.